Aksi boykot produk Israel lah kemarin-kemarin kemana aja Dulu saat Pak Ganjar usir timnas Israel dari Indonesia malah berujung dihujat netizen Eh sekarang baru pada sadar semuanya bahwa tindakan Ganjar adalah sebuah kebenaran Tapi memang dengan pedenya Pak Ganjar tidak merasa itu dia salah Enggak, teke-ke dan ternyata lihat aja sekarang Gue lagi mau ini dulu nih, gak mau makan makanan yang fast food Kenapa? Idiot Gak lah, gue takut juga nanti kan Kalo gue gak ikut gerakan yang belakangan ini lagi rame Gerakan apaan lagi? Ada apa namanya, kita ini kan Gerakan Indonesia tanpa gemini Oh bukan dong? Gue gak setuju kalo itu Gak setuju ya Tapi kalo yang ini lu gak ikutan lu juga justru keliatan bahwa lu tuh gak ada sifat ini nih ke Indonesia Humanity Empatinya Karena kan udah sebulan lebih Palestina dan Israel sedang bergejolak panas banget Dan nyampelah di Indonesia terkait tragedi di sana Sampai akhirnya mulai terjadi gerakan untuk memboykot produk-produk yang terafiliasi Maupun ternyata memberikan bantuan secara tidak langsung kepada Israel Hmm Salah satunya Restoran fast food itu Yang Apanya M Emang lambangnya juga M sih Oh iya lah MCD 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 Kalo bahasa anak-anak jaksel MCD MCD Oh salah Lu gak gaul Jaman sekarang Manggilnya MCD Eh di jakut MCD dulu Iya Kok iya beneran Ini kita mau berdebat ngomongin apa nih Gak usah sih iya beneran Beda lagi itu ma Oh iya Mana enak lagi ma Tapi kemarin juga Selain MCD juga Banyak yang gue liat sih beberapa nya kayak Eh salah satu diantaranya Kemarin tuh Grab Kalo gak salah Oh iya Karena Grab juga perusahaan asing bukan sih Iya Gue kurang tau deh Dari Singapore Dari luar Dari luar Kalo Gojek kan karya anak bangsa Karya anak bangsa Cuma memang Grab itu memang lagi naik juga kan Karena kan gue juga kerja Kerja sama-sama Grab itu Di Grab Engga Keren banget gue kerja di Grab Gak jadi kerjaan lagi Ya maksudnya kayak Beberapa customer gue tuh pada kayak Marah-marah gitu Kayak Nah saya pokoknya gak mau pake Grab lagi Saya mau uninstall Kayak gitu Nah gue Gara-gara apa? Gak tau pokoknya Pokoknya kan gue kan Telemarketing gitu kan Iya Kebetulan yang lagi dipasarkan tuh Grab Sebenernya lebih ke event sih Nah terus Ngundang ke eventnya Grab Nah pokoknya saya gak mau Nah jadi tuh kayak Kantor gue tuh lagi rame tuh Coba kita cari kasus rupa Jangan sampe Oh iya Betul-betul Ternyata masalahnya itu Tapi eventnya tetep Jalan Jalan Pengguna Grab masih banyak Iya Gue juga sempet nanya ke temen gue Yang sebagai drivernya Akan yang di lapangan Lo gimana tadi kan Kayak Ini kan lagi di Lagi di boycott nih Banyak-banyak juga nih Yang nge-boycott Grab Uninstall segala macem lah Kayak gitu Engga kok tetep Apa namanya Tetep jalan aja sih Kayak mungkin Di beberapa driver doang aja Yang kadang sepi Gitu Tapi di jam-jam yang Jam kantor Jam makan siang Pulang kerja Tetep aja rame Kata dia Engga yang terlalu ngaru sih Kata dia Terus buat apa Gue ikut Gue ikut Tapi itu fenomena yang ada sih Saat ini Karena Ketika Kita sebagai masyarakat Yang juga mendukung Yang pro kemerdekaan lah ya Kan kita gak bisa ikut Perang nih Gak bisa ikut perang ke sana Gitu kan Iya sih serem sih Kalau ikut sih kak Thank you loh Jadi ya mau gak mau kan Mungkin sebagian orang Sekelompok orang Atau beberapa tokoh Nasional kita Ya akhirnya Memulai gerakan Dengan Memberi tekanan sosial lah Kepada Kepada Pemerintah Israel Dalam hal ini Yang melakukan serangan Kepada Palestina juga Ya lewat cara boykot Gitu Sudah dimulai Dan Dan rasa-rasanya juga Ada beberapa Pejabat Atau Tokoh yang Juga kenceng sih Iya lah Contohnya juga kayak Salah satu Influencer Instagram Tuh Yang Rachel V nya Open Donasi Kan Itu sebenarnya Targetnya dia itu Cuma 100 juta Cuma ya sekelas Rachel V nya Gitu kan Dia itu dalam Kurang dari 24 jam Itu udah sampai Ke 600an Wow Itu udah hit lebih banyak Dan itu adalah Donasi bantuan Kemarusian Untuk Palestina Cuma kadang-kadang tuh Aksi boykot ini tuh Ada yang Menyalah artikan Atau jadinya tuh kayak Lebih Ya seharusnya gak dilakukan gitu Contohnya yang kayak Kemarin rame di TikTok tuh Gak rame juga sih Iya rame lah Ada lah yang lewat Yang Dia Ya lu udah tau nih Jelas-jelas MCD itu Kan Lagi di boykot Ya udah gitu Lu kalo misalnya lu mau boykot Ya lu gak usah dateng lagi ke situ Ya gak usah Kalo misalnya nongkrong Gak usah kesitu Nah ini nih orang nih Malah drive thru Nanya ada promo apa Dijelasin dong sama karyawannya Ada promo ini loh Nah terus Gak deh saya inget sama Saudara-saudara saya di Palestina Kayak gitu Saya ngedukuh kayak Abis itu dia pergi Lo gak ganggu orang kerja bang Iya Jadi Iya 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 Jadi gak tepat sasaran ya Ini nya ya Sudah Menyimpang ya Kalo misalnya diikutin sama semua orang gimana Iya sih Ya itu orang-orang yang di MCD juga cuma kerja bang Iya kasihan si karyawan MCD nya loh Apalagi kalo misalnya dia punya banyak followers kan Kalo diikutin sama orang-orang lain yang Yang mentah-mentah tanpa ngeliat dampaknya ya kan Maksud gue kalo emang lu mau ngeboykot dengan cara tidak membeli produknya ya udah Iya kan Gue usah ngebeli produknya aja Betul Sebatas itu aja gue usah ngegangguin Apa Orang lagi kerja Kan itu kan Apa Saudara lu juga Iya betul Iya Apalagi itu Sama orang Indonesia Iya Indonesia Gue gak tau kalo yang kerja disitu Jatah Kristen gimana Iya makanya Indonesia lah ya Bener juga Bener juga Bapalagi sekarang ini rame nih Kayak serba salahnya jadinya tuh Karyawan-karyawannya Kayak udah lu ngapain kerja disitu Lu 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 ngedukung Oh iya nih banyak nih Banyak nih Banyak yang pengaruhin Maksudnya ya gimana ya Nyari kerja di Indonesia Raya ini gak semudah itu gitu Banyak yang sudah lulus tidak bekerja Iya Kayak gitu loh Belum mendapat kesempatan untuk kerja Dan sekelas MCD ini kan Perusannya bagus Bagus lah Gaji oke Banyak lah ya benefitnya Ya lu kalo misalnya lu nyuruh resign Apa solusinya Mungkin dia mau ngasih kerjaan kali Oke kalo itu iya nih Lu resign aja disitu Gua kasih kerjaan disini Yaudah itu bagus Ada solusi Tapi gajinya lebih kecil Ya itu kan balik lagi ya Dibalikin ke yang itu kan Karena kan kebutuhan orang beda-beda Jadi gue menurut fenomena ini tuh Kita memanusiakan orang Untuk mendapatkan kemerdekaannya Tapi di lain sisi kita juga Mengambil hak Atau Mengambil kemerdekaan orang untuk bekerja Gitu loh Gitu loh Gitu kan ga pernah tau karyawan-karyawan MCD ini juga Atau MCD ini Ternyata Mereka mungkin sudah ada gerakan lain Yang untuk Membantu Oh iya Tapi akhirnya Tapi akhirnya Kemarin gue sempet baca Katanya MCD udah ngirim donasi 1,5 M2 Bantuan kemanusiaan untuk Palestina sih Oh dia ngeluarin press release lah ya sekalian ya Karena kan juga Gara-gara di boycott ini kan Hampir seluruh MCD tuh Outletnya Sepi Padahal ya lu biasanya Anak-anak muda kan nongkrongnya di MCD Banyak-banyak gue di daerah gue di Bekasi Barat itu Di Bintara itu juga Kayakkan ada MCD tuh di dekat Oh itu rame banget Dan memang kan anak muda semua disitu Tapi akhirnya So far seminggu ini Setelah kenceng banget Pergunjingan tentang MCD ini Akhirnya Ya sepi Gue kan pulang kerja selalu latihan itu Jadi keliatan Laginya di Gading Tuh yang surfing Hollywood Orang-orang sebelum habuk Kalau MCD dulu tuh Oh itu tau banget sih sih Sering ya Tapi gue Gue juga dari sebulan kemarin Emang gak pernah ke MCD sih Gue Ke MCD Gak juga sih Sama aja ya Sama aja Karena harganya kemana Iya Emang udah paling cocok warkot Udah paling cocok warkot Udah paling cocok warkot Cocoknya warkot Tapi selain yang kayak di boykot Dan gue juga sempet lihat banyak Apa namanya Komentar-komentar Ya udah kalo lo mau boykot Apa mau boykot sekalian Yang lain gitu Apa tuh yang lain? Kayak media sosial Kayak yang tadi Grab Oke Kalau lo mau uninstall Grab Yaudah uninstall yang lain juga sekalian Kayak misalnya Facebook, Instagram, segala macem Gitu-gitu lah Media sosial itu kan Produk yang mereka Mendukung mereka Kenapa gak lo lakukan itu juga Bagaimana kalo kita jadikan itu alat Untuk propaganda Supaya ini Nah iya Propaganda positif gitu Kan ada istilah kayak Senjata makan Tuhan Oh bener Ada yang bales Ya udah pake itu aja Senjata makan Tuhan Kita jadikan sosial media yang dia bentuk Dia ciptakan Untuk Mengibarkan atau Menyuarakan Aksi-aksi yang kita lakukan Iya buat mendukung Di sosial media Kalo kita mendukung Palestina Pada dasarnya Kita juga Kalo gue pribadi Gue gak tau kalo temen-temen Kalo gue pribadi sih Ada kan istilah Kalah jadi abu Menang jadi arang Terbalik atau enggak tuh ya? Enggak bener Oh betul-betul ya? Bener Kalah jadi abu Salah lagi Kalah jadi abu Menang jadi arang Artinya kedua belah pihak juga Korbannya kan Ujung-ujungnya ternyata warga sipil juga Baik dari Warga Israel yang ada Mungkin korbannya Palestina juga banyak sekali Jadi Untuk gue harus segera dihentikan aja sih Ininya Sampai kemarin tuh Di salah satu sidang Umum PBB Ada salah satu diplomat yang mengatakan Ini udah dalam bentuk genocide Iya iya Ini marah banget sih Kalo kita Maka cara terlarang dalam peperangan Iya Dalilnya Dalihnya adalah Perang Tapi ternyata Niatnya adalah genocide Nah itu kan bahaya Kalo perang harusnya Dua-duanya melawan kan? Iya betul Kalo ini kan kagak kan? Enggak yang satu kan Ya tapi penindasan dong Penjajahan dong Iya gue juga gak tau Bukan peperangan dong Iya betul Karena yang perang kalo dari Dari sisi Palestina sendiri kan bukan Katanya kan Dari pejuang Hamas ya Yang melakukan serangan balik terhadap Israel Iya Artinya bukan Gak-gak murni Pemerintah Iya Pemerintah Palestina Ya kan Ya memperjuangkan hak mereka Seperti zaman Indonesia dulu mungkin Gitu Iya kan? Menurut gue sih Nah toko yang kemarin Apa namanya Salah satu cowok Apa capres Pak Ganjar juga kan Sempet menolak Iya Ini juga seru nih Kalo ngomongin Pak Ganjar tuh Seru-terus Seru-terus sih ya Udah pasti dong The best Pak Ganjar Gitu kan Hehehe 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 Kalo gitu Disensor Tapi memang iya kan Karena kan kemarin Kita sempet Omongin tuh Yang kita juga sempet Apa? Kita omongin masalah Ngomongin? Gue jadi apa? Engga kalo gue pribadi Gue jadi sekarang pengen Hanya-hanya ini aja Wondering aja Bagaimana perasaan Hoki Caraka Yang waktu itu Sempet selfie bareng sama Pak Ganjar kan Ketika tahu bahwa Teratas Salah satu Niatnya Pak Ganjar Pada saat itu Yang menolak keberadaan Piala dunia U20 Itu adalah Menghindari Itu kan Yang menghindari Eh Menolak timnas Israel Maksudnya Iya Timnas Israel Yang bilang Katanya Ada banyak yang bilang Politik sama Iya itu maksud gue Itu salah satu hal yang Bikin Hampir seluruh Indonesia Itu pencinta bola Itu jadi benci banget Apa Pak Ganjar kan Iya Dengan pedenya Pak Ganjar tidak merasa Itu dia salah Enggak Enggak Ternyata lihat aja sekarang Nah itu maksud gue Kita inilah Flashback Ini MCD udah dari kapan tahu Kita makan Kita nongkrong disitu Tapi pas ini rame Di boycott Gimana orang-orang yang dari sana dateng Iya iya Betul Ya lo pasti Pada rame kan Masalah yang apa Yang semangka aja Semangka kan sekarang jadi Itu kan Simbol Simbol Buat ngedukung Palestina Nah jadi ada Di tiktok itu ada salah satu tiktokers Dia bikin konten Itu udah lama kontennya Dia kayak ninju-ninju semangka Eh kenapa Ya bikin konten aja gitu loh Udah lama banget sebelum ini rame Oh Tapi jadi di bully gitu Kenapa habis semangka Oh viral lagi Iya maksudnya sedangkan itu udah lama gitu Tapi dipermasalahkan sebegitunya Oh Tapi kalau menurut gue Tinggal Gue pernah Dan gue setuju Pernah ninju semangka Enggak bukan Gue pernah lihat konten Ada salah satu konten yang Kenapa harus pakai simbol Apa Simbol semangka Kenapa kita nggak langsung pakai aja Bendera palestina nya Oke Iya kan Kalau misalnya mau mendukung Yaudah mendukung dengan Kita kibarkan bendera palestina Karena kan Kenapa Kenapa ini Jadi bendera semangka Karena Kalau misalnya lu Disana itu katanya Kalau lu mengibarkan bendera palestina Orang-orang yang mengibarkan itu Akan ditembak mati oleh Israel Katanya Awal mulanya kayak begitu Tapi di Indo mah enggak kan Di Indonesia Nah Makanya Kita kan bebas nih mengibarkannya kan Bendera palestina atau apa Ya udah Langsung aja pakai Bendera palestina Gue usah pakai semangka Dan gue setuju juga Biar nggak Nggak hilang juga Maksudnya Gitu Dan yang terakhir itu adalah Seminggu yang lalu Lembaga MUI Membuat Apa Memplopori aksi Bela palestina Dan itu rame banget Itu banyak banget Salah satu yang gue perhatiin itu Ada Nachwa Sihab Juga Oh iya Ada Darah Arafah Iya Itu damai banget Gue perhatiin itu adalah Murni aksi Kemanusiaan lah Iya Gimana Reza Reza Araf Reza Araf Gimana Reza Araf lagi syuting Tapi banyak sih artis yang kesana Udah kelar Banyak artis yang kesana Rame banget Ya itulah Nggak ada sampah Itu keren banget sih Ya kira-kira seperti itulah temen-temen Jadi Kita bertiga juga turut Apa Prihatin atas Tragedi ini Dan kita berharap Perang bisa segera Usai Semua bisa menikmati Kemerdekaannya Masing-masing Oh iya sama satu lagi Apa tu Semoga kayak Donasi-donasi yang Teman-teman kumpulkan disini Bisa bener-bener tersalurkan Oh iya Amin Pasti Soalnya gue sempet baca berita Sempet ditahan lah Oleh pihak Israel yang tidak Apa Oh nggak bisa masuk Bahkan ada kayak Pasokan air yang Trak pasokan air gitu Yang dianjurkan Semoga Kedepannya bisa Oh iya bisa Lancar ya Bisa sampai lah Karena ini adalah Tragedi Kemanusiaan ya Tidak membawa apa-apa lagi Kemanusiaan lah yang paling utama Oke Teman-teman makasih Udah nyaksin episode kali ini Jangan lupa Comment Like Dan subscribe juga Sampai ketemu lagi Sama kita Di Dance Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax